Kejaksaan Agung Republik Indonesia Melaunching secara resmi rumah restoratif justice secara virtual Dan disaksikan oleh seluruh Kejaksaan Negeri Rabu Siang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka atau Forkopimda Menyaksikan langsung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Launching secara resmi rumah restoratif justice secara virtual Forkopimda Kabupaten Majalengka menyaksikan tayangan video Yang menceritakan beberapa kasus pidana Di berbagai daerah mendapatkan restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Dalam sambutannya, Kejaksaan Agung menyampaikan Program rumah yang dikembangkan Kejaksaan Agung itu Untuk memudahkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan mediasi Antara pelaku dengan korban Dengan demikian, penyelesaian mengedepankan hukum yang adil tidak berat sebelah Tidak sewenang-wenang dan berpegang teguh pada hati nurani Serta kearifan lokal Keberadaan rumah restoratif justice ini Diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat dalam memandang hukum Menarik sekali inokasi yang disampaikan oleh Pak JA ini Karena menyentuh langsung kepada prinsip keadilan masyarakat Tidak selalu masalah itu harus bermuara di pengadilan Tapi ada prinsip-prinsip musyawarah selalu dengan silahkan keempat pantas hilang Oleh karena itu musyawarah tidak berarti menghilangkan esensi hukum Ya karena tetap ada kajian juga Jadi ketika polisi nanti menyampaikan perkara di rumah kejaksaan Kejaksaan mengkaji nanti Dan keputusan bukan dikejari, tetap kejaksaan agung Nanti turun, ini harus diselesaikan dengan masalah Tadi disampaikan oleh Pak JA SA Agung Bahwa tempat atau rumah RJ ini Bukan untuk semua perkara yang bisa diselesaikan Dengan memperoleh kepastian hukum Tetapi beberapa perkara yang dianggap ringan Dan bisa diselesaikan Dengan berdasarkan musyawarah antara korban dan pelaku Ini yang menjadi perhatian kami Jadi tolong ini bukan semua perkara Kalaupun tadi diharapkan juga adanya Bahwa rumah RJ ini bisa dijadikan tempat untuk melakukan Perundingan atau penyelesaian perkara-perkara perdata juga Tapi dalam hal ini kami tidak menyampingkan tugas Daripada APH yang lain Termasuk pengadilan Hanya bisa saja berupa koordinasi Ataupun konsultasi Sementara Bupati Majalengka Haji Karna Sobahi Menyambut baik adanya program kejaksaan agung Dengan adanya rumah restoratif justice Yang akan menyentuh secara langsung Kepada prinsip keadilan masyarakat Adapun di Kabupaten Majalengka Akan ada dua titik rumah restoratif justice Yakni di wilayah Kecamatan Talaga Dan Kecamatan Kertajati Dari Majalengka, Jawa Barat Udin Pepeh melaporkan Terima kasih Terima kasih.